Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk video kali ini kita coba mengobrak abrik umpan yang lagi viral ya umpan ini dia osmi Hai slancer jadi ini berupa soplur yang sangat besar untuk mancing toman biasanya kalau kita lihat di video-video saudara saudara kita sesama shobi yang ada di Malaysia banyak menggunakan umpan ini ya osmi warnanya banyak sekali ada warna putih ini warna biru agak hitam hitam ya hitam cuman dia metaliknya warna biru ada warna pink ini yang kecil yang kecil maksudnya ini yang kecil ada warna kuning lemon kuningnya cantik sekali ya dan ini ada warna pink tapi selain paket ini saya juga akan membuka paket ini dia ini paketnya kecil tapi kita jelaskan dulu yang ini ya ini kita simpan dulu karena warna ini nanti akan berkaitan Oke ini untuk yang cantik sekali warnanya dia warna beningnya hanya saja metaliknya dia seperti lembaran-lembaran karbon di dalamnya untuk speknya disini bisa kita lihat 10 gram 12 cm untuk mata pancing yang direkomendasikan dia 3.0 sampai 5.0 ya di sini untuk bentuk mata pancingnya nanti kita jelaskan mas bro Oke jadi ini berupa soplur yang sangat lembut ini dia di paketnya ada seperti ini ada Mika dan isinya satu paket itu isinya lima sementara ini empat yang satu kemarin sudah saya pakai mas bro ini sebenarnya semalam udah saya buat video cuman kurang lengkap tanpa adanya ini jadi ini saya ulang lagi videonya ya Oke ini dia bentuknya seperti ini dibawah ada belahan ya untuk mata pancingnya seperti ini dan di atas juga ada belahan untuk safety ujung mata kainnya untuk ekornya dia seperti ini bukan ekor bulan ataupun ekor yang bulat seperti bola itu sehingga dianya kalau ditarik itu geol-geol gitu ya kalau ini dia lurus seperti ini aja oke untuk depannya dia seperti ini polos ya nggak ada apa-apanya oke untuk spek warnanya disini sangat banyak ya warnanya juga cantik-cantik sekali bisa kita saksikan ini tadi warnanya ini dan ini ada warna pink warna pink ini untuk orang yang besar satu paketnya dia ada 3 peces dalamnya untuk beratnya 20 gram sementara panjangnya 18 cm untuk rekomendasi hooknya dianya lima pernol sampai 10 pernol buah besar sekali ya Hai wah posmi Oke kita coba buka untuk yang ini dia tidak dapat Mika dalam boxnya nah perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya apabila ingin mempunyai umpan seperti ini dalam penyimpanannya itu sangat hati-hati jangan sampai ini tergabung dengan umpan-umpan yang memiliki minyak ya kayak ini kan dia ada minyaknya ada cairannya apabila dia tercampur dengan merek yang lain yang juga memiliki minyak itu biasanya umpan ini akan hancur ya dulu saya pernah mengalami ya ini kan ada apanya masih ada cairannya gitu mungkin supaya dia tidak kaku ataupun lebih tahan ya apanya kelenturannya dipanjang sekali ya bisa disaksikan perbedaannya dengan yang ini tuh jauh sekali bedanya yang ini panjang Oh mantap ini untuk jenis-jenis warnanya seperti yang saya sampaikan tadi ini banyak sekali ada kuning ada hijau campur merah yang ini warna solid sementara yang ini warnanya metalik ya ini juga ada warna seperti ini nih seram sekali oke ini dia osmi oke mas bro kita lanjut nah inilah paket yang saya sebutkan tadi kenapa kita harus membuka ini juga ya karena ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ini duluan datang sementara yang ini baru datang kan gitu untuk paket penjualan osmi umpan seperti ini mereka tidak menyediakan mata mata kainnya ya dalam paket penjualannya kita harus membeli mata pancingnya secara terpisah untuk rekomendasi mata pancing yang setahu saya setahu saya itu ada merek dari decoy ada merek dari BKK mungkin merek-merek lain juga banyak Oke jadi untuk rekomendasi mata pancingnya kita bisa lihat di sini dia lima per nol atau 10 per nol maksudnya sampai ya sampai 10 per nol bisa dipakai sementara untuk yang kecil tadi di eh tiga per nol sampai lima per nol Oke disini kita mau buka paket ini ya langsung aja kita buka uh pantas keras rupanya udah ada apanya ya udah ada boxnya Oke Mas ini dia Wah ini saya beli lebih terpisah di toko FWR Pising ya dimana tadi kita bisa lihat alamatnya ini dia alamatnya ya FWR Pising Teluk Nayang Pujut Rokan Hilir ya ini bisa disaksikan di sini ini dari Shopee ada mas bro ya dari Shopee kalau kawan-kawan berminat untuk belanja matang kail seperti saya punya ini di sini FWR Pising Oke kita lanjut ini dia BKK 9003 CD entah apa maksudnya kita nggak tahu di sini dituliskan 4 per nol kita keluarkan semuanya ya sudah kosong ini 4 per nol juga ini 5 per nol dan ini 5 per nol jadi perbedaannya untuk yang ini kita coba buka ya Oke mas bro jadi ini sekalian kemarin itu dirakit oleh penjualnya ya dia kalau asli penjualannya itu tidak ada yang seperti ini ini rakitan sendiri dari toko penjualnya langsung di sambung dengan kepler Hai serihan ini dia langsung disambung dengan kepler dan di sini dipasang solidring ya dipasang solidring dan dikasih pengaman ini apa sih kalau bahasa kita itu selang bakar ya supaya rapi uniknya juga sangat besar jadi aman kalau dimakan toman dia di sini ini tidak menggunakan timah mata pancingnya Oke kita coba buka yang lima per nol juga tapi dia yang menggunakan timah ya Oke ini dia ini lima per nol yang menggunakan timah timahnya besar jadi eh istilahnya dalam penggunaan umpan osmi ini tadi bisa kita tenggelamkan ya pakai umpan dalam gitu istilahnya jadi dia pakai timah ini juga sudah dirakit oleh penjualnya oleh FUR Pising menggunakan kepler rapi sekali oke mantap ini oke mantap ini kita coba praktekkan pemasangannya ya saya sendiri juga kurang kurang begitu paham tapi kita coba lah masa nggak bisa ya kan kita coba di warna mana ya yang jelas kita coba di warna ini ya Oke ini dia kita coba ukur dulu seperti ini seperti ini dia nah seperti ini ya jaraknya Oke jadi kita sudah bisa pastikan berarti penyucukannya itu di sini di sini ya Oke mas bro kita coba praktekan ya ini menggunakan yang warna ini tadi sebenarnya kalau tidak ada ini keplernya kita bisa saja dari sini masangnya ya dari belakangnya ini kita cucuk dulu baru kita masukkan ini kesini baru yang ini tapi nih udah ada keplernya jadi agak masangnya ini agak ribet gitu kita coba ya nggak pakai timah aja ya nih kita coba enggak pakai timah supaya tidak rusak ya siapa tahu rusak gitu sih hehehe Oke ini dicucuk kemari ah dilewatkan seperti ini ya oke nah seperti ini jadinya dan ini kita tembuskan kemari soalnya dia ukurannya juga sudah nampak sih oke oke seperti ini dia mas bro seperti inilah jadinya Hai mantap ya ini kalau pakai timah ya mungkin melewatkan timah disini tadi agak lebih susah cuman pasti bisa lah karena osmini cukup elastis ya wih mantap ini mas bro kita coba pasanglah yang apa ini yang pakai timah nih biar enggak penasaran ya kan oke besar sekali ya gimana besar Alhamdulillah lewat dia aman tidak ada masalah tidak ada koyak oke lanjut ke pemasangan yang di ekor dia pertama diukur seperti ini kita tandai disini nah disini dia oke kita cucukkan cepus jadi dia mas bro oke seperti ini dia wow keren hahaha sayang sekali ya Toman di tempat kita ini udah payah sekali mungkin kalau di tahun 2018 tahun 2019 kita udah dapat umpan ini mungkin bisa kita gunakan tapi yang pasti walaupun begitu tetap kita usahakan untuk coba amiskan ini umpan yang lagi viral ini ya karena memang saya lihat banyak sekali castinger-castinger yang menggunakan umpan dari osmi ini nih untuk mata pancingnya tadi 4.0 dan 5.0 sampai 5.0 bisa sementara untuk yang besar ini 5.0 masih bisa digunakan mas bro ya oke gitu aja untuk kawan-kawan yang mungkin penasaran saya dapat umpan slenser ini dari mana saya dapatkan umpan ini langsung dari Malaysia mas bro saya dapatkan umpan ini langsung dari Malaysia dan alhamdulillahnya reseller reseller di Indonesia sudah banyak yang menjual ya salah satunya adalah FWR Pissing FWR Pissing ini cukup saya rekomendasikan karena memang beliau sudah menyediakan ya seperti ini tadi mata pancing dan keplernya sudah langsung dirakitkan oleh beliau hanya saja tinggal kawan-kawan yang berkomunikasi dengan beliau maunya seperti apa kan gitu untuk slensernya sendiri atau soplurnya sendiri memang sudah banyak sekali ya model-modelnya dan warnanya di FWR Pissing sudah sangat lengkap oke gitu aja terima kasih dan terima kasih juga untuk osmi untuk FWR Pissing yang sudah mempercayakan mata pancingnya ini kita pakai ya mudah-mudahan bisa amis kita tunggu aja videonya mas bro oke gitu aja terima kasih salam strike dari Riau mas bro mantap terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax